Rizky Bilar Gendom Mesra Lesti Kejora Yang Cemburu Hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora makin mesra saja. Rizky Bilar kini bahkan tasungkan menggendom mesra mantan kekasih Rizky DA Seraya bercanda. Hal ini bermula saat Lesti Kejora membocorkan rahasia yang menyatakan jika Rizky Bilar suka tentut sembarangan dan membicarakan orang lain. Tidak terima rahasianya dibocorkan, Rizky Bilar menghampiri dan menggendong Lesti Kejora sambil menyingkirkannya dari lokasi syuting video vlog bersama Rosa. Selain itu, penyanyi dangdut jebolan The Academy tahun 2014 ini juga mengisyaratkan rasa kecemburuannya. Bagaimana kedekatan Rizky Bilar dan Lesti Kejora? You simak artikelnya, Rizky Bilar diajak Rosa melakukan sesi tanya-jawab untuk konten Youtubenya. Berbagai pertanyaan diajukannya, salah satu pertanyaannya tentang hal pribadi pesinetron berusia 25 tahun itu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Mendengar pertanyaan dari pelantun terlanjur cinta ini, Rizky Bilar sempat terdiam dan memikirkan jawaban yang pas. Belum sempat menjawab, Lesti Kejora membocorkan rahasia Rizky Bilar dan menyebutnya sebagai orang yang suka kentut sembarangan dan senang bergibah. Suka kentut, suka kentut, teriak Lesti Kejora dilansir intik seleb dari Youtube Rosa Official pada minggu, tanggal 6 September tahun 2020. Eh kakak udah jagain supaya nggak ngomong itu, balas Rizky Bilar dengan cepat. Mendengar pernyataan tersebut, Rosa hanya bisa tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Tidak berhenti sampai situ saja, pelantun ku lepas dengan islas ini mengganti nama Rizky Bilar menjadi, Rizky Bilar kentut gibah. Tak terima dengan ucapan itu Rizky Bilar langsung mendekatinya dan menggendongnya seraya mengatakan lebih baik Lesti Kejora tidak ikut syuting. Keluar kamu, udah kamu jangan di sini, kata Rizky Bilar seraya menggendong Lesti Kejora. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, Rosa menyodorkan dua pilihan kepada Rizky Bilar antara penyanyi dangdut atau pemain sinetron. Belum sempat menjawab penyanyi dangdut berusia 21 tahun ini menyatakan jika pertanyaan itu sudah basi dan dari abad sekian. Tidak ada pertanyaan lain apa, tanya Lesti Kejora. Kenapa ada kayak suara-suara kecemburuan di situ, balas Rosa. Oh tidak ada, tidak ada, silakan lanjut, mohon maaf saya mengganggu, kata Lesti Kejora. Kemudian, Rizky Bilar pun menjawab pertanyaan itu dengan memilih opsi pemain sinetron. Karena menurut pria kelahiran medan itu, sinetron merupakan dunia yang membesarkan namanya. Lagi pula, Rizky Bilar tidak bisa bernyanyi dangdut. Jadi, Rizky Bilar lebih memilih menjadi sinetron Gus, bukan memilih perempuan pesinetron ya. Saat ditanya oleh Rosa mengenai rencana pernikahan, Rizky Bilar pun tidak menjawab secara pasti. Pemain sinetron cinta Nikita ini memastikan akan menikah di tahun yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebelumnya, Rizky Bilar juga mengungkapkan rasa bersyukur dengan siapapun dia dijodohkan. Bersyukur dong Teng, kan saya bisa menjalani kewajiban saya sebagai suami yang baik, imam yang baik, bertanggung jawab dengan keluarga saya, dengan istri dan anak saya nantinya, ucap Rizky Bilar dengan mantap. Di akhir video, Rosa penasaran dengan sosok Lesti Kejora di mata Rizky Bilar. Menurut Rizky, dia menyukai sosok pelantun Kejora itu karena memiliki pribadi yang baik, apa adanya, konyol, dan penyanyang. Tapi, Rizky Bilar melontarkan candaan kepada Lesti Kejora soal dirinya yang ditinggal menikah oleh sang mantan kekasih, yakni Rizky D.A. Melihat hal itu, Rosa khawatir jika Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan berselisih. Namun hal ini dipatahkan Lesti yang tidak ingin disebut berkelahi dengan Rizky karena alasan tidak ingin pulang sendiri. Aku enggak berantem, ntar enggak dianterin pulang, ucap Lesti Kejora. Rosa pun terkejut dan baru tahu kalau Rizky Bilar dan Lesti Kejora berangkat dan pergi bersama-sama. Mendengar ucapan penyanyi yang sering bisa pateh OK ini, Lesti Kejora dan Rizky Bilar panik karena keceplosan. Terima kasih telah menonton!